Ada solusi jangka pendek dan juga ada solusi jaga pajak Yang kapananya adalah kita semua tidak mau mereformasi sistem kepemiluan kita Terutama berkaitan dengan tahapan kepemiluan Nah, misalnya kami di keseketarian bersama modifikasi undang-undang pemilu Dalamnya ada ICW, ada juga JPPR Kita mendefinisikan ulang makna kampanye itu sendiri Kampanye itu tidak hanya dibatasi pada tahapan pemilu Tapi jauh-jauh hari sepuluh pemilu ketika dia melakukan citra diri Nah, citra diri ini kan maknanya jadi banyak Bisa melakukan berbagai instrumen Itu terklasifikasi sebagai kampanye Dan jauh-jauh hari pun ketika dana sudah melakukan penghimpunan dana Dan itu harus dilakukan, itu jangka panjangnya Sedangkan jangka pendeknya pada hari ini Karena tahapan pemilu kada sudah dimulai pada hari ini Dan nanti kita akan langsungkan pemilu kada di depan di 101 daerah Maka adanya itu kegiatan-kegiatan relawan Baik itu perseorangan maupun yang dilakukan oleh partai politik Saya kira nanti juga kita akan melihat Bagaimana relawan ini tetap akan dimanfaatkan oleh kader-kader kandidat-kandidat yang dilakukan oleh partai politik Yang diusung oleh partai politik Maka dari itu salah satu usulnya dari kami adalah bagaimana kelompok-kelompok relawan ini Nanti melaporkan sumber dana yang dilakukan Mulai dari prakencalonan sampai dengan tahapan itu kepada KPU Mau tidak mau nanti relawan ini harus didanggalkan juga PKPU yang nanti disusun oleh KPU berkaitan dengan kampanye Harus mengatur secara spesifik mengenai keterlibatan relawan tersebut Bagaimana nanti meskipun dana-dana sudah dihimpun Nah melalui kandidatlah kemudian relawan ini melaporkan dana-dana yang diperkolek Sumbernya dari mana Asalnya dari mana Untuk apa saja dilakukan Dan kemudian dikepul menjadi satu laporan keuangan Dan diberikan kepada kandidat Yang seluruhnya kandidat kemudian meneruskan kepada KPU Karena sudah ada pelaporan Maka kabar ada relawan tersebut harus diaudit keberadaannya Berkaitan dengan laporan keuangan Sebenarnya apa sih urgensi pendana-pendana